Jumlah tempat pemungutan suara pada pemilu 2019 bertambah. Penambahan terjadi akibat adanya perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu Tahun 2019. Dulunya, satu TPS dapat mengakomodir hingga lebih dari 800 pemilik. Namun kini, dibatasi maksimal hanya mengakomodir 300 orang pemilih saja. Terkait hal tersebut, KPUD Tabalong mengaku mengalami kesulitan untuk melakukan perekrutan petugas TPS yang baru. Karena terkendala sumber daya manusia dan banyaknya jumlah yang diperlukan. Saat diwancarai, Komisioner KPUD Tabalong Irisandi Winata Nasution menjelaskan, meski mengalami kesulitan untuk melakukan perekrutan petugas TPS yang baru, namun KPUD tetap optimis dapat menyesuaikan jumlah petugas dengan jumlah TPS saat pelaksanaan pemilu 2019 nanti. Karena ini juga kita memikirkan sumber daya manusia yang nanti yang bisa menjadi KPPS tersebut. Tapi mudah-mudahan saya yakin untuk Tabalong, untuk BOS 38 itu kalau terkait 7 orang, ada 1.500 sekian, itu bisa terpenuhi untuk Tabalong. Kendalanya ada Pak untuk penjaringan KPPS? Ya, kendalanya cuma satu itu saja. Artinya gini, pertama kan ini SDM dalam hal pemiluan, yang hal dalam hal ini mungkin pengalaman. Dari data yang didapat, saat kekada Tabalong lalu TPS hanya ada 604 buah. Sedangkan untuk pelaksanaan pemilu 2019 nanti, total TPS di Tabalong mencapai 842 atau mengalami penambahan sebanyak 238 buah. Satu TPS biasanya diisi oleh 7 orang anggota yang salah satunya berangkap sebagai ketua. Dengan penambahan TPS sebanyak 238 buah tadi, maka untuk pemilu 2019, KPU Tabalong memerlukan 1.666 petugas TPS yang baru.